Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya, Anda punya misalnya gambaran, sekarang belanja tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook ya, lalu ada orang melihat status Anda atau share Anda, dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahawanya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran kelapa gading, subuh jam sekian, dolar jam sekian, sampai hisya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya, dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain tulis yang tidak bermanfaat? Malanya.